Kemudian disini tadi dibaca yang juga penting untuk diketahui bahwa Nabi Yuna Muhammadun ya halaman 8 itu Qad ursila lil'alamina rahmatan wa fuddila Fuddila ini apa maksudnya? Beliau lebih diutamakan daripada semua alam semesta Daripada semua alam semesta Jadi sekarang saya tanya Mana lebih mulia Rasulullah atau Ka'bah? Rasulullah atau Ka'bah? Mana lebih mulia, lebih tinggi, derajatnya lebih hebat? Rasulullah atau Arsh? Benar ni, dah ragu-ragu Mana lebih tinggi Rasulullah atau Malaikat? Rasulullah Kenapa? Karena semua yang kita sebutkan tadi adalah alam semesta Dan semuanya makhluk Arshi makhluk, Ka'bah makhluk, Lauf al-Qalam makhluk Lauf al-Mahfuz makhluk, Qalam makhluk, Kursi makhluk, semua itu makhluk Dan Rasulullah s.a.w. Ashrafu khalqillah Semulia-mulia makhluk Allah Berarti lebih mulia dari semua Orang yang tidak ngaji akidah Tidak ngaji lila alamina rahmatan wa fuddila Bilang lebih tinggi dari Malaikat aja ragu-ragu dia Takut dia Masa kannya Malaikat yang ngajar Nabi Muhammad? Katanya kan? Orang-orang Allah Oh enggak Jelaskan kepada masyarakat Pulang-ulang Kalau kalian pulang Ini kan libur nih sampai berapa hari Bukalah baju-guris ta'lim di rumahnya masing-masing kan? Ya dibagikan Begitu Menjelaskan tentang Malaikat menerima wahyu Jelaskannya begini Jangan jelaskan Malaikat diberi mengajar Rasulullah s.a.w. Perbaiki juga cara kita mengajarkan ke orang Seuladab sama Rasulullah s.a.w. Apa kita bilang Malaikat Jibril melaporkan Kalau polisi atau tentara itu kan Anak buahnya lapor Katanya kan? Mana lebih tinggi yang melapor atau yang menerima laporan? Yang menerima laporan Jadi Malaikat Jibril itu lapor Wahyu Nabi Wahyu Rasulullah lapor Ayat yang ini Saatnya di Sampaikan ke Sampaikan ke umat Ayat ini turun Ayat ini turun Panjang penjelasannya sebenarnya Tapi ala kuliahan Rasulullah s.a.w. Lebih tinggi dari segala galanya Lebih mulia dari segala galanya Lebih pintar dari segala galanya Jangan ada juga yang berkeyakinan Jangan ada juga yang berkeyakinan Nabi itu paham ilmu agama saja Ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia gak paham Ilmu arsita gak paham Apa kata Imam Busiri Segala sesuatu yang ayat atau hadis Apa cerita-cerita yang menunjukkan beliau itu seakan-akan ta'wil dia Kenapa ini akidah kita Ini akidah kita Misalnya Ayo dalam Al-Quran Al-Quran ini Agar Agar kami Agar Allah menghapus dosamu Wahai Muhammad Yang lalu maupun yang sekarang Atau yang akan datang Yuh Kena dimaksud Kok menghapus dosa Nah itu kan Jangan Oh berarti Nabi Muhammad berdosa Salah Berarti kita yang tidak paham Al-Qur Al-Quran Bukan juga Al-Quran yang salah Lebih tidak mungkin lagi Tapi paham-paham kita yang salah Apa terus pemahamannya Oh maksudnya mengampuni kaummu Mengampuni umatmu Karena segala sesuatu yang Menjadi milikku Sebagiannya juga dinisebatkan kepada aku Paham ya Misalnya ini Kalian sebutlah murid-muridku Misalnya Atau jamaah saya Atau kelompok saya Gitu lah Kalian punya hutang Kalian punya hutang sama Siapa si fulan Kalian yang punya hutang bukan saya Tapi kalian ini adalah Tapi kalian ini adalah Kelompok saya Murid-murid saya Jamaah saya lah Ya kan Apa kata fulan tadi Dia nagihnya Kuma nagih saya dia Atau apa tidak Kenapa dia tahu Dia tahu Dia tahu Kalian itu jamaah saya Maksudnya apa Saya sudah paham Hutang jamaahmu Mana hutang jamaah sidah Mana hutang jamaah sidah Lama-lama-lama Isi ingat Mana hutang sidah Dia bilang Karena saya yang tanggung Karena sidah Kalian ini jamaah saya Saya bilang Sabar-sabar Nanti mereka akan Bayar Mereka akan bayar Itu juta lagi ke saya Berarti walaupun Dia mengagih ke saya Sebelumnya dia menagih Dari jamaah saya Paham ya Subhanallah Rasulullah s.a.w. Itulah syafaat beliau Syafaat beliau Di akhirat nanti Beliau mengatakan Ya Allah Umatku dikebal Dua usahnya Mohon maaf Terus Saya yang tanggung Ya Allah Saya yang tanggung Coba Apa maksudnya saya yang tanggung Dua usahnya Pindahkan ke saya Saya yang tanggung Apa kata Allah Kalaupun pindah ke kami Saya ampuni semuanya Maksudnya apa dosa Umatmu yang saya ampuni Itulah syafaat Rasulullah s.a.w. Allah mengampuni Dosa umatnya Demi beliau Karena beliau Pengacarannya Beliau Yang Meminta Keringanannya Langsung kepada Allah s.w.t Itu contoh Belum lagi Ayat-ayat lain Belum hadis Seperti Nabi Mengatakan Antum a'alamu Di umuri duniakum Ya man Aku lebih tahu Eh kalian lebih tahu Tentang urusan dunia kalian Kata Nabi Bukan dunia Secara umur Beda itu Jangan bisa makah Belum yang lain Banyak Banyak sekali ayat Banyak sekali hadis Yang terkesan Merendahkan Nabi Padahal tidak Sama sekali tidak Rasulullah s.a.w.t Di atas segala galak Di atas segala galanya Memang kadang-kadang Orang yang tidak belajar Akidah itu Akidahnya tidak beres Nabi ini Sudah mati Tidak paham apa-apa Apalagi urusan dunia Ya Bisanya Dakwah saja Dan sudah mati Tidak perlu lagi ziarah Ini akidah yang Para orang sebelah sana Tidak perlu ziarah Buat apa ziarah Apalagi tabaruk Apalagi tawas Syirik semua Udah gitu Siapa sih Muhammad itu Bapaknya di nerak Ibunya di nerak Pamannya di nerak Ini Kayak gitu Mau diikuti Jangan terpana melihat kekayaannya Masjidnya yang megah-megah Dalam Al-Quran saja Apa artinya Artinya intinya adalah Jaga adabmu sama nabimu Kenal nabimu betul-betul Kalau tidak Runtuh semua amal ibadahmu Tanpa kamu sadar Walaupun rajin ke masjid Rajin jaga jenggotnya Di sisir setiap hari Bulu hidungnya juga dijaga Sampai panjang Semua sunnah dilakukan Tapi adabnya sama nabimu tidak dijaga Sia-sia semuanya Itulah pentingnya kita mengaji Ayah ibu beliau jelas Beriman Beriman Kalaupun tidak beriman Selamat yang pasti Karena bukan Karena termasuk Ahlul Fat Ahlul Fatrah namanya Sebagaimana dengan hadis-hadis yang BAB Ya Hadis-hadis yang Katanya Dipahaminya Ya Hadis itu Mengatakan bahwa Ayah beliau di neraka Tidak Bukan ayah beliau disitu Maafinnya Tapi paman beliau Cuma orang Arab Orang Indonesia Kadang juga ya Menyebut paman itu Bapak Tidak Rasulullah kan dari kecil Tidak bersama ayahnya Tidak bersama bapaknya Jadi paman-pamannya Dipanggil bapak Sayyidina Abu Talib Dipanggil bapak Dalam bahasa Al-Quran sendiri Ilaha Ba'ilah Kawa'ilaha Ba'ika Ibrahim Ismail Ishaq Paman Ayah Dan kakek Disitu Sama-sama disebut Ba'ika Sama-sama disebut Ba' Bapak Bapak Mum Hayaku Yuk Ayo Al-Quran Menertikan Abun Itu tidak hanya Ayah Bisa paman Bisa kakek Malah Itu yang tidak dipahami Sama Semeton-semeton Kita itu Jadi kalau Nabi mengatakan Ayahku Dinrak Bapak Abi Abi Finar Bapak Kuin Naka Nggak mesti Ayah kandungnya Kenapa harus dipaksakan Ayah kandungnya Tapi disitu Dimaksud adalah Paman-nya Paman-nya siapa Abu Laha Bukan Abu Talib juga Rabi Allah Abu Talib juga selamat Secara bahasa Bahasa Al-Quran Bahasa Arab Abun Bisa berarti Paman Nabi Mengatakan Abi Finar Bapak Kuin Raka Kenapa Disitu ada tiga makna Bisa ayah Bisa paman Bisa kakek Kenapa dipaksakan Ayah Karena ada makna lain Kenapa Nggak mengambil Makna yang lebih aman Yaitu Pamannya Yaitu Abu Lahab Kenapa kita bilang Lebih aman Karena ada ayatnya Dalam Al-Quran Tabat yada Abi Lahab Ila qawlihi Sayasla Naran Bata Lahab Al-Quran sendiri bilang Abu Lahab itu Masuk neraka Jadi kita artikan Habis itu Hadisnya adalah Pamanku Abu Lah Abu Lahab